Ini masalah pride untuk bahwa BUMN hadir di Formula E ini untuk Indonesia. Bukan untuk Anies atau Jakarta, tapi untuk Indonesia. Ajang Formula E Jakarta yang hari ini berlangsung tanpa ada sponsor dari BUMN. Ketidakhadiran BUMN sebagai sponsor ajang internasional ini menjadi bahan sindiran pedas Ketua Panitia Pelaksana Formula E, Ahmad Syahroni. Menteri Badan Usaha milik negara Erik Thohir enggan merespon sindiran Ahmad Syahroni buntut BUMN tidak ada yang berpartisipasi. Bagi Erik, perusahaan BUMN sejauh ini telah menjadi sponsor utama di banyak event. Salah satunya, konferensi tingkat tinggi G20 yang akan digelar di Bali pada akhir Oktober 2022 mendatang. Sebelumnya, Ahmad Syahroni menegaskan telah mengirimkan proposal kepada Menteri BUMN Erik Thohir. Hanya saja belum ada respon hingga event Formula E berlangsung. Politikus Partai Nasdem itu juga merasa heran dengan sikap BUMN. Bahkan dia mengungkapkan bahwa gelaran ini untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Ini bukan masalah duit. Ini masalah pride untuk bahwa BUMN hadir di Formula E ini untuk Indonesia. Bukan untuk Anies atau Nyakarta, tapi untuk Indonesia. Setujuh kan teman-teman ya bahwa BUMN hadir BUMN untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.